Intro Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Pekan ke-20 hari Minggu tanggal 26 November 2023 PSS Leman berhasil menang 2-1 versus Barito Putra Dewa United kalah 1-5 dari Persibandung Intro Agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Berikut daftar kelasemen sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di peringkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 41 poin Di peringkat kedua ada Persibandung dengan torehan 38 poin Di peringkat ketiga ada Bali United dengan torehan 36 poin Dan di peringkat dasar kelasemen ada Arema FC dengan torehan 18 poin Resikabo 1973 dengan torehan 14 poin Dan Bayangkara FC dengan torehan 9 poin Berikut daftar top score sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di peringkat pertama ada Gustavo Almeida dari Persibandung dengan torehan 14 poin Di peringkat kedua ada Davida Silva dari Persibandung dengan torehan 14 poin Di peringkat ketiga ada Alex Martin dari Dewa United dengan torehan 12 poin Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 musim 2023-2024 Di peringkat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC dengan torehan 10 poin Di peringkat kedua ada Alexis Messidoro dari Persibandung dengan torehan 9 poin Di peringkat ketiga ada Maklok dari Persibandung dengan torehan 6 asif Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1 musim 2023-2024 Pekan ke-20 hari Senin tanggal 27 November 2023 Borneo FC versus Persibandung di gelar Stadion Segiri Samarinda Kick-off mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indusiar dan aplikasi video Arema FC versus Persibandung di gelar Stadion Kapten Iwayan Dipta Gia Nyerbali Kick-off mulai jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di aplikasi video Bayangkara FC versus Persibandung Jakarta Di gelar Stadion Wibomuk di Cikarang Kick-off mulai jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Live di Indusiar dan aplikasi video